Halo teman-teman, Assalamualaikum, lihat bertemu lagi dengan aku, Sulastri 15, di Lukitoyaman Channel nah, ini teman-teman tuh, aku tadi habis ramban daun bolet ini panen kedua daun bolet aku tuh seger-seger sekali, ini kebetulan tadi malam habis hujan tuh nah, ini juga ada sayuran talume nah, ini udah aku itu, ambilin ini buat Mbak Kakung sama Marinces ini ada juga sayur merah teman-teman, tuh mudah-mudah sekali sayurannya, lihat ini udah aku siangin sih, aduh gerah teman-teman tuh, ini daun boletnya, karena tadi malam habis hujan ya jadi agak sedikit kotor, kena itu, kena apa sih? kena lumpur tapi ini sangat-sangat mudah mantap tuh ini panen kedua nih, seger-seger ini udah aku oreak lagi loh nanti ikan dipanen, dia tumbuh lagi tuh, aku siangin begini, nanti tinggal tak cuci aja ganti sayur dulu, jangan bayam liar terus teman-teman melukat tapi kue sayur bobornya belum aku bisa masak ya karena belum beli bahan-bahan yang lainnya harus ada kemiri, kencur iya, ini kacau tuh teman-teman mau nanamah, ada aja panen ya kata Marinca, sayur merah ini jangan malam masaknya katanya harus siang siang hari berarti besok siang baru aku masak nanti malam tak itu, apa sih? tak cuci aduh, 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 aduh ini apa sih handboynya ayuk-ayukan tripodnya ayuk-ayukan kena angin takut sekali gak guberat teman-teman tuh hari ini aku ramban tiga macam sayur gak aku syuting ya tadi ya pas panennya karena kotor tripod akunya nanti jeblok tuh disiangin begini nih tuh ini mudah-mudah banget tuh tapi kotor ada tanahnya gak apa-apa lah ini mah tanah asal jangan tayu aja teman-teman tanah maurah opo-opo cuci bersih dan tanaman cabai-cabai aku udah pada berbuah loh tadi pagi nyonya kan itu apa sih ambil daun kemangi dia bilang itu tuh kamu banyak banget cabainya udah pada berbuah iyalah nanam sendiri katanya buat apa cabai banyak-banyak buat pakan ayam kataku ah ayam mau makan cabai ya lihat nyonya-nyonya aja baru tau ayamnya marinces doyan cabai aku kan gak usah itu teman-teman gak usah beli sayur cabai gak usah beli sekarang udah pada berbuah aku seneng banget tanaman itu ada yang nanya cara nanam cabainya gimana kan aku ada itu waktu berkebun sulastri berkebun itu tanam cabai ada disitu teman-teman kalau tahun ini emang cabainya dari biji ya dari kan ada beli cabai cabai rawit yang merah nah bijinya kita tanam dulu diipuk ya kata kalau bahasa Sundama diipuk nah nanti kalau udah pada jadi cabainya udah agak gede pohon cabainya baru dipindah-pindahin ya tinggal di itu aja dikeduk dipacul buat tanam cabainya kemudian udah ditanam diurung pinggir-pinggirannya dipadetin kalau aku aku kasih kubangan air biar kalau nyiram buat ada nampung air gitu kan nah udah gitu harus rajin disiram kalau baru nanam-nanam apalagi kalau panas suacanya itu harus rajin niram udah gitu diorea udah tanam cabai aku itu begitu simpel sekali diorea disiram jangan sampai mati nah nanti kalau udah tanaman cabainya sebesar ini nih tuh seginilah ya itu apa sih pucuknya itu digunting ya nanti dia dahannya berkembang kalau dahan cabainya berkembang banyak itu nanti buahnya lebat nih tuh disitu lebat nanti kita kasih lihat ya sebentar lagi aku mau mantek itu daun emes tuh terus emes tuh nyonya marine chest bobok siang berwangu tuh nanti apalagi kalau sayuran emes udah berbuah leor atau kukuk terus apa sih itu labu kuning nanti kalau aku nanam labu kuning panen mau tak bikin kolak kolak santan tuh ini mudah-mudah sekali teman-teman mantap tuh sayurannya melimpah lihat ini bisa buat masak nanti malam aku sebenarnya lebih suka sih panen sayur begini sendiri daripada beli kan beli kan itu kita ada disemprot obat kalau nanam sendiri ini lebih sehat ada ulat kan ada bekicot yang makan gak dikasih obat nanti aku kasih tau nih tanaman cabai terbaru aku tam 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 biara padahal sayur bayam liar aku masih seplastik resek tuh di kukas aduh sayuran melimpah amin ini banyak loh nih gak habis ini aku sekali masak tuh nyanyi orang-orang pada olahraga orang-orang pada olahraga Orang-orang pada olahraga selamat menikmati 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 mungkin kedengeran bagaimana teman-teman suaranya tuh panen tiga macam sayuran hari ini selebih selebih keren kan mantap ini teman-teman kita lihat tanaman cabai aku nah ini juga tanaman MS nya ininya kok meten-meten tuh ini tanaman cabainya aku kasih lihat tuh masya Allah tuh cabainya mantap kan tuh buahnya lebat ah ini yang aku tanam nih yang baru nanam dari biji itu tuh gede-gede cabainya tuh oh ini sampai membondoyot teman-teman sampai membondoyot tuh dari ujung ini sampai ini semua cabainya masya Allah tuh nah ini juga udah berbuah tuh cabainya teman-teman ini aku tadi pagi baru tak kasih oreak lagi tuh tuh itu itu oreak tuh ini aku kasih itu penyangga karena anginnya besar jadi tadi pagi ngegubrak teman-teman tuh gak tau mati gak nanti tuh buahnya di dalam tuh ini udah banyak buahnya tuh cabainya masya Allah tuh teman-teman ini udah aku ituin tuh tinggal sedikit lagi tuh kemarin nah ini aku tadi pagi ngeoreak ini tuh udah aku kasih kubangan air terus aku oreak tuh yang hitam-hitam itu oreak tuh teman-teman nah ini juga udah berbuah seneng aku lihatnya biar capek juga ini bayamnya ada beberapa yang belum aku itu pacul ini emang aku sisain sih buat nanti kalau gak ada sayuran nah ini kan agak kuning-kuning begini nih nah itu udah aku oreak lagi tuh nah ini masih basah jadi gak aku siram takutnya nanti malam masih hujan nah ini yang kegemukan aku juga kasih penyangga tuh takut itu takut robo tuh udah mulai berbuah tuh daun kemangi aku juga udah bagus tuh daun kemanginya kan udah gemoy tuh disitu satu nah itu udah pohon emesnya belum aku kasih bambu tuh aku tadi pagi mantek sendirian susah teman-teman harus dibantuin sama mbak aku mbak aku nya lagi tidur nah ini pohon kukuknya tuh udah gede tuh belum berbuah nah ini dewa tulikong lah dewa penunggu dewa tanah disini punten-punten mbak nah teman-teman segini aku kasih tau ke kalian kebun cabai terbaru sulas dan 15 mantap kan ini aja tuh tuh itu aja udah berbuah dan aku itu ini nah ini aku ngipuk papaya juga udah jadi tuh teman-teman tuh nanti kalau udah besar aku pindahin ke kebun tuh ini juga udah berbuah ini jangan liat kecil-kecil ini udah berbuah tuh kan buahnya gede gede-gede tuh itu ada bunga juga tuh bunga apa ini namanya gak tau nah ini sayur merah juga ini MS ini alhamdulillah masih aman gak kena dimakan baki cot nanti malam aku mau ngari baki cot coba dia makan MS aku sebelah sana udah dimakan lagi asem biasanya di tempat-tempat seperti ini nih ngumpet baki cotnya nah teman-teman ayo sekarang kita cuci sayurannya kita cuci bersih dulu ini kan banyak tanahnya jadi kita tembor dulu selamat menikmati selamat menikmati nah ini memang harus dicuci satu-satu karena ini kotor karena ini kotor tuh ini dari atas sana ya kebun atas ya teman-teman ini udah aku cuci sekali ya nanti aku cuci lagi dua kali lagi kalau mau masak ini tak cuci bersih dulu biar gak layu nah nanti malam sore tak iris-iris baru tak cuci lagi ini udah bersih sih menghilangkan kotoran-kotorannya tuh udah gak ada kotoran tanah tuh teman-teman banyak kan daun boleh tuh ini mudah sekali abis hujan jadi banyak itu tanahnya harus cuci sampai bersih selamat menikmati nah teman-teman udah selesai nyuci sayurnya udah bersih tinggal nanti malam mau tak tumis atau tak rebus nah ini sayur meahnya tuh udah bersih juga teman-teman segini dulu kegiatan sore aku ramban sayuran tiga macam jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum bye bye bye